Nurmala mendantangi Nenek Ija dan memberi kado apa isinya Oh ternyata uang teman-teman Jangan lupa tekan tombol subscribe nya ya teman-teman gratis kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya lagi pemuja rahasia 001 Kali ini kembali kita akan memainkan The Simpat Hijab Story Keluarga Bang Pandi episode yang ke-9 Saat ini masih dalam bulan suci ramadhan di Blinton Dye Kotanya Bang Pandi di negeri Sim Dan saat ini juga masih kondisi pandemi corona teman-teman ya Ini Nurmala sepertinya dia mau foto bareng dengan Bang Pandi Bang Pandi sepertinya membeli peralatan kamera baru teman-teman Kameranya sudah di timer Biar dia bisa berfoto bareng dengan islinya yang tercinta teman-teman Oke ini pose-posenya teman-teman kita ratakan dulu Oh cantik sekali Nurmala Bang Pandi kelihatan lebih tua teman-teman Ya memang dia tua Oh ini ganti pose lagi Ada yang bulat tapi bukan TK teman-teman Ini susahnya teman-teman ya Mudahkan nanti banyak custom content Untuk baju muslima teman-teman ya Biar longgar-longgar sedikit baju muslimanya Oke ini pose-pose mereka kan teman-teman Epo Nah Ganteng banget Ini susahnya kalau AC mati di kamar ini teman-teman ya Ngerokan panas-panasan begini Oh ini mood sedih Mukanya sedih Wow Bang Pandi mukanya sedih dengan normal Sepertinya tidak ada gajinya Gajinya berkurang penghasilannya berkurang teman-teman Penghasilan Youtubenya berkurang teman-teman Karena lagi pandemi Corona teman-teman Oke Ini kita cari pekerjaannya Bang Pandi ya Pekerjaan barunya itu Apa ya kita jadi Freelance sebagusnya ya teman-teman ya Freelance fotografi Ini Freelance Kita pilih fotografi aja teman-teman ya Fotografi lepas Nah ini normalnya sudah ganti baju Ini persiapan untuk sahur teman-teman ya Normalnya pakai baju biru Dan celana jeans warna biru Jelbok warna biru Hari ini masak apakah Sepertinya manasin ikan bakar yang kemarin Oh iya masak ikan bakar lagi kelihatannya Eh goreng ikan bakar Eh goreng ikan bakar Ikan goreng ya digoreng Ikan bakar dikebakar ya Ini goreng ikan tuna dulu Ikan tongkol teman-teman Jadi saya buat banyak Kalau ramadhan ini punya banyak kesibukan Kesibukan dengan teman-teman ya Jadi kadang Unggah videonya Tidak terlalu sering Jadi kita fokus di kerjaan Karena kondisinya lagi Sebenarnya Saya sudah mulai turun kerja Tiap hari teman-teman Kalau Beberapa minggu yang lalu itu Saya masih selang-seling Saya cuma tiga kali kerja Dan itu pun Setengah hari Tapi sekarang saya sudah mulai Kerja tiap hari Dan full time Karena Untuk memberi bantuan Masyarakat yang berdampak pada corona Teman-teman ya Ini normalannya Lagi memasak Coba goyang Gorengan-gorengannya Mantap memang normalnya Ini teman-teman ya Memang dia sangat jago Untuk Menggoreng-goreng Dan memasak-masak Wow Itu Ebat sekali Dikasih merica Bumbu-bumbu jahenya Mantap semua Nah itu kenapa Itu anggota yang lain Anggota geng yang lain Cuma ngeliat-ngeliatin Tidak membantu Normal lah teman-teman Kalau yang jago Masak disini memang Normal lah teman-teman Masing-masing punya Spesifikasi Masing-masing Teman-teman ya Oh ikan bakat Ini ikan goreng Lalapan Teman-teman Sudah jadi ini Sekarang langsungnya Kita manggil Anggota geng yang lain Anggota keluarga yang lain Teman-teman ya Anggota keluarga Sebenarnya Bukan keluarga lah Mereka cuma Tinggal di rumah Bang Pandi ini Teman-teman Dan gak bisa pulang Kampung karena Dilarang pulang kampung Sama pemerintah The scene Jadi Pintu gerbang Kota ditutup Pelabuhan ditutup Dan penerbangan Ditutup Menteri berhubungan Yang mengeluarkan Supaya Kegiatan ini Supaya pulang kampung Dilarang teman-teman ya Jadi konsisten Menteri perhubungan Dari The scene Empat ini Yang boleh itu Logistik dan Orang-orang yang punya Kepentingan Dan tugas khusus Yang bisa Keluar daerah Teman-teman Kalau pulang kampung Atau mudik Saya rasa Pulang kampung Dan mudik itu Hampir sama saja Teman-teman ya Cuma mungkin Maksudnya Sedikit berbeda Nah ini mereka Makan Sepertinya Itu si Regina Jauh sekali Apa sepertinya Dia lagi musuh Dengan Anggota geng Yang lain Teman-teman Anggota keluarga Yang lain Ini si Siapa Madalena Kepingin makan Hamburger Katanya Dengan pizza Tapi masalahnya Ini Lagi Susah keluar Teman-teman ya Oh ini Mereka lagi Gosipin Si Youtuber Plank Yang Ngasih Bencong Sampai Makanan sampai Siapa namanya Ferdinand Palaika Siapakah Itu yang Sekarang Sudah ditangkap Dan ternyata Nangis-nangis Dia juga Teman-teman Itu susahnya Lagi kondisi Susah ini Masak Ngeprangnya Pakai Makanan sampai Coba ngeprangnya Kayak Bang Amir Yang ngasih Uang Nasi tepung Satu kilo Ternyata Dalamnya Tiga juta Teman-teman Ini Bang Pandi Datangi Isrinya Normala Dikasih Hadiah Apa itu Hadiannya Teman-teman Oh Apa itu Oh Ternyata Uang banyak Sekali Teman-teman Oh Itu Ternyata Untuk Sedekah Untuk Bantu Nenek Ija Tetangga Sebelah Teman-teman Teman-teman Karena Dia Seorang Diri Anak-anaknya Dan cucunya Tidak bisa Pulang kampung Teman-teman Jadi Tinggal Sendirian Dia Anaknya Tidak bisa Pulang kampung Karena Ada larangan Untuk Pulang kampung Ini Ikan gorengnya Sudah dibungkus Dipak Sama Si Normala Masukin Juga Ikannya Ini Oke Sudah Masuk Oh Iya Kita Ganti Baju Dulu Ini Kucing Saya Mengeong Eh Kamu Tidak Mengeong Kan Saya Punya Kucing Mencon Ini Tidak Mengeong Dia Kayak Anak Bayi Suaranya Teman-teman Ini Sudah Ganti Baju Pakai Masker Jadi Kucing Dalam Sini Namanya Bima Kucing Asli Saya Namanya Bima Nah Ini Kita Mau Petik Buah Buahan Dulu Untuk Nenek Ijaz Normal Mau Metik Buah Buahan Teman-teman Ini Buah Mangga Dipetik Dulu Abis Itu Kita Metik Buah Plum Ini Buah Plum Kalau Saya Juga Tidak Pernah Ketemu Buah Plum Di Dunia Nyata Teman-teman Tapi Teman Youtuber Taiwan Saya Pernah Memperlihatkan Buah Plum Teman-teman Di Videonya Ini Kita Untuk Jeruk Kita Petik Jeruk Dulu Normal Petik Jeruk Teman-teman Ini Bang Pandi Ini Seorang Youtuber Kaya Raya Teman-teman Cuma Dia Low Profil Teman-teman Low Profil Nah Ini Ke rumah Nenek Ijat Tetangga Sebelah Normal Lanya Jadi Cukup Jalan Kaki Aja Teman-teman Lari Lari Kecil Sampai Sudah Ini Di Belakang Rumah Bang Pandi Teman-teman Nah Nah Tuh Ada Kelihatan Rumah Nenek Kelihatan Rumah Nenek Ija Ini Bubuk Nenek Ija Teman-teman Ya Bertetangga Di belakang Rumah Nah Ini Normala Sudah Ada Di Depannya Rumah Nenek Ija Dengan Perasaan Loyo Dia Masuk Iya Ini Papan-papannya Teman Kelihatan Tua Betul Teman-teman Rumah Dindingnya Dari Gubuk Jerami Kenapa Nyaman Kelapa Oh Kosong Kelihatannya Kosong Ini Di Lantai Bawah Teman-teman Ranjanya Lusus Teman-teman Tidak Ada Perhiasan Teman-teman Oh Nia Nah Nawar Malanya Naik Ke Atas Dan Ternyata Nenek Ija Ada Di Atas Nah Sangat Kuruh Sekali Nenek Ija Teman-teman Nah Si Murmala Goyang-goyang Pinggernya Lucu Gatau Gampang Ini Apa Ngejek Nenek Ija Tapi Sepertinya Tidak Itu Bercanda Teman-teman Untuk Menyenangkan Nenek Ija Oh Mau Minta Makanan Nah Ini Burger Kelaparan Teman-teman Nenek Ijanya Kelaparan Kasian Oh Si Nurmalanya Keliatan Agak Marah Tidak Sabaran Teman-teman Temperamentar Dikasih Hadiah Ini Sepertinya Ikan bakarnya Tadi Oh Ini Uang Teman-teman Dari Bang Pandi Tadi Terima kasih Terima kasih Nah Ini Sekarang Nyiapkan Normalanya Nyiapkan Makanan Buah-buahan Teman-teman Itu Kenapa Normalnya Begitu Matanya Sini Sekali Pakai Masker Diknya Sini Sekali Itu Kenapa Tidak Pakai Masker Karena Dia Lagi Susah Teman-teman Yang Tidak Maskernya Kamu Normalnya Yang Kasih Masker Aduh Gimana Normalnya Ini Siapkan Makan Dulu Ini Ikan bakarnya Yang sudah Dibungkus Kita Siapkan Buah-buahan Buah Pepaya Nah Banyak Buah Pepayanya Teman-teman Ini Mangganya Jangan Dimakan Normal Nanti Batal Puasamu Mangganya Lagi Oke Mana Mangganya Aduh Oh Bikin Kue Aja Dulu Bisa Raka Betul Ini Jeruk Dengan Mangganya Ada Masih Ada Sama Si Normal Diambil Nanti Kasih Nenek Ija Oh Dia Mau Bikinkan Kue Tar Teman-teman Untuk Buka Puasa Ini Nur Malam Saking Suka Masak Ijin Masak Teman-teman Langsung Aja Masak Oh Marah-marah Kenapa Kamu Masak Sembarangan Ini Dapur Ternyata Harusnya Dikasih Sedekah Lagi Nek Ijanya Teman-teman Biar Senang Dikasih Sedekah Lagi Sedekah Berapa Banyak Sedekah Oh 10.000 Juta Rupiah Desim Banyak Buangnya Ini Tinggal Minta Sama Bang Pandi Banyak Buangnya Teman-teman Dikasih Lagi Oh 500 Rupiah Desim Itu Sekitar Berapa Itu Ya 500 Rupiah Oh Senang Ijanya Ketawa Ketawa Teman-teman Senang Banget Sudah Ketawa Ketawa Aduh Si Normalanya Pulang Keluar Dari Rumah Nek Ijanya Aduh Capek Kelihatan Ada pelangi Di sana Teman-teman Dari Rumah Nya Ara Rumah Bang Pandi Ini Bukan Ini Di Pelabuhan Itu Ada Pelangi Teman-teman Rumah Si Bang Toyib Itu Ada Rumah Bang Toyib Teman-teman Ini Sampai Di belakang Rumah Bang Pandi Nah Ini Rumah Ini Tempat Apa Rumah Kacanya Bang Pandi Teman-teman Kandang Sapinya Kandang Sapinya Ini Bang Pandi Lagi Shooting Video Youtube Inspirasi Sepertinya Bikin Video Vlog Tentang Prank Sampai Jangan Membuat Prank Sampai Dalam Kondisi Ini Prank Prank Yang Bisa Menyakiti Hati Orang Seperti Prank Memberi Makanan Ternyata Itu Isinya Makanan Sampai Atau Isinya Cuma Batah Teman-teman Yang Itu Si Padma Depi Ganti Baju Teman-teman Dia Menyanyi Di belakang Bang Pandi Teman-teman Waduh Masuk Shoting Padma Itu Nah Ini Sementara Di Sebelah Lagi Ini Kita Langsung Jangan Bikin Prank Prank Itu Pake K Bukan Pake G Dan Bikin Prank Membuat Eh Duh Memberikan Makanan Sampah Oke Ya Kita Tinggal Edit Videonya Teman-teman Baru Kita Unggah Kita Edit Sedikit Biar Bagus Keliatannya Teman-teman Ya Bang Pandi Edit Dulu Ini Suka Kedengaran Musik Teman-teman Saya Tidak Tau Dari Mana Musik Ini Apa Ada Radio Kita Yang Punyi Tapi Tidak Ketauan Tidak Kedengaran Ini Sudah Kita Edit Videonya Oke Sudah Langsung Kita Oke Inventory Baru Kita Unggah Kita Cepatin Ya Cepatin Aja Berhasil Sudah Teman-teman Oke Berhasil Sudah Videonya Sudah Jadi Enggak Sekarang Normalanya Bikin Makanan Lagi Ini Waktunya Berbuka Puasa Teman-teman Normala Lagi Males Masak Jadi Dia Bikin Kue Bronis Kedatanya Ini Teman-teman Ini Bikin Mau Coba Resep Kue Bronis Oh Oh Ya Teman-teman Jangan Lupa Subscribe Teman Teman Subscribe Channelnya Like Share And Comment Teman-teman Bagikan Videonya Ke Sosial Media Kalian Teman-teman Oh Ini Masih Digoyang-goyang Wah Bercanda Bikin Bronis Teman-teman Bercanda Banget Si Normalanya Bikin Waduh Batal Kuasanya Kamu Jilat-jilat Kuenya Normal Normal Resep Makanan Dimampaatkan Betul Jilat-jilat Resep Makanan Bronis Teman-teman Ini Perasaan Telur Matasapi Ini Sudah Tiga Tahun Disini Tidak Pernah Diberesin Sama Normal Ini Kecap Ini Bukan Botol Whisky Disamping Itu Kecap Saus Tomat Dan Lainnya Teman-teman Cuka Juga Ini Merica Ada Pisau Oke Bronis Matang Waktunya Buka Puasa Ayo Buka Buka Ayo Buka Puasa Sudah Dipanggilin Teman-teman Buka Untuk Buka Puasa Teman-teman Tidak tahu siapa lagi namanya Teman-teman yang ketangkap polisi Yang bikin gubernur Jawa Barat Keduan Kamil geram banget Teman-teman Dan seluruh masyarakat Indonesia juga geram Kondisinya begini Kok ngepranknya begitu ya Kondisi pandemi Corona Begini lagi susah Coba ngeprank itu Yang kasih anak kotak Indomie Dalamnya uang 2 juta ke apa Gitu loh teman-teman Kasian banget Karena Bencong atau waria juga pun Manusia teman-teman ya Mudah dapat hidayah itu Oke ini Nurmala Di ruang bawah tanah mau naik Ke lantai dasar teman-teman Lantai 1 ya Ini berlantakan Dia mau ngepel teman-teman Oke cukup sekian dari saya Teman-teman Jangan lupa subscribe channelnya Like share videonya Ke sosial media kalian Loncengnya Jangan lupa juga Ditekan teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like